Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Wardah NIM 1830201211 Dan teman saya Wahyu Nopitasari Judul makalah kami adalah Ukuran letak dan ukuran variasi Baiklah disini saya akan menjelaskan ukuran letak Baiklah ukuran letak atau ukuran lokasi adalah sebagai besaran atau ukuran yang mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai Jadi ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu dari sekumpulan banyak data Ukuran letak dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama kuartil Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi empat bagian yang sama besar Kemudian yang kedua desil Desil adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarannya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi sepuluh subkelompok yang sama banyak Yang ketiga persentil Persentil adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 subkelompok yang sama banyak Baiklah disini ada contoh kuartil data tunggal Ini rumusnya Ki I sama dengan I dikali N ditambah 1 per 4 Ki ini kuartil ke I Untuk N itu jumlah data Baiklah disini ada contoh Disini tentukan Ki I dan Ki II dan Ki III Dari data 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12 Jadi dari data ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar Kemudian masuklah rumus ini Jadi karena Ki-nya 1 Jadi ini adalah 1 Kemudian N ini berjumlah 14 Jadi 14 ditambah 1 Jadi hasilnya 15 per 4 Kemudian ini hasilnya 3 per 3, 4 Nah Jadi X3 ini dari ini X3 dari ini Untuk 3 per 4 dari sini Dan Ini karena 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 X-nya 3 Maka disini X4 dikurang X3 X3 Kita menghitungnya seperti ini 1 2 3 Maka hasilnya 4 Kemudian Kemudian 3 per 4 Nah X4 Hitung lagi 1 2 3 4 Maka 4 Kemudian X3 Kita hitung lagi 1 2 3 Maka 4 Nah Ini kita kurang ke dulu Yang dalam kurung Jadi Ini hasilnya 0 Ini hasilnya 0 4 dikurang 4 0 Jadi 3 3 per 4 Dikali 0 Hasilnya 0 Jadi 4 Ditambah 0 Sama dengan 4 Jadi Ki 1 Nya adalah 4 Sama Ki 2 Dan Ki 3 Juga Seperti Itu Baiklah Disini ada Kuartil Data Kompo Atau Bergolong Disini ada Rumusnya Ki I Sama dengan TB Ditambah 1 per 4 Dikali N Dikurang F Per F Dikali L Disini TB adalah Tepi bawah Kelas Kuartil F Disini adalah Frekuensi Kumulatif Sebelum Kelas Kuartil Untuk F Disini Frekuensi Kelas Kuartil Disini Ada Contoh Ditanya Ki 1 Maka dari itu Kita harus Menjumlahkan Dulu Dari Frekuensi Ini Ternyata Sebanyak 25 Satu Per 4 Dikali Dengan 25 Ini Maka Hasilnya 6,25 Dibulatkan Menjadi 6 Maka Yang Disini Frekuensi Disini Yang Nilainya 6 Jadi 2 Kolom Ini 2 Ditambah 6 Sama Dengan 8 Jadi Masuk 6 Maka dari itu TB Ini TB Jadi 109 109 Dikurang 0,5 Maka Hasilnya 108,5 Ini Yang Yang Tadi Nah Untuk Frekuensi Kumulatif Sebelum Kelas Kuartil Disini Adalah 2 Ini 2 Kemudian Untuk Frekuensi Kelas Kuartil Disini Ada Adalah 6 6 Ini Untuk Lebarnya Lebarnya Adalah 2 2 Untuk 22 Disini Dari Sini Dari 87 Dengan 109 Dari Interval Jadi Kalau Dikurangi 109 Sama Dengan 109 Dikurang Dengan 87 Ini 22 Perhitungannya Dari Sini Kemudian Kita Selesaikan Dulu Di dalam Kurung Jadi 6,25 Dikurang 2 Hasilnya 4,25 Per Bagian 6 Dikali 22 Kita Kalikan Dulu Ini Dikali 22 Maka Hasilnya 93,5 Dibagi Lagi 6 Maka Hasilnya 15,58 Jadi 108,5 Ditambah 15,58 Sama Dengan Maka Hasilnya 124,08 Untuk Desil Dan Persentil Itu Sama Saja Bedanya Pada Desil Itu 10 Dibagi 10 Untuk Persentil Dibagi 100 Baiklah Saya Wahino Kita Sari Akan Melanjutkan Materi Dari Siti Wardah Baiklah Materi Selanjutnya Yaitu Ukuran Variasi Ukuran Pemusatan Yaitu Main, Midian, Dan Modus Merupakan Informasi Yang Memberikan Penjelasan Kecenderungan Data Sebagai Wakil Dari Beberapa Data Yang Ada Ada Pun Ukuran Penyebaran Data Memberikan Gambaran Seberapa Besar Data Menyebar Dari Titik-titik Pemusatan Ukuran Pemusatan Dapat Digunakan Untuk Menampilkan Ringkasan Data Dalam Suatu Nilai Tinggal Yang Menunjukkan Rata-rata Distribusi Namun Bila Nilai Nilai Pusat Tersebut Ditampilkan Dalam Suatu Nilai Tinggal Akan Diperoleh Gambaran Yang Tidak Lengkap Tentang Rubus Data Yang Dihadapi Sehingga Dapat Menyebabkan Kesalahan Interprestasi Ukuran Variasi Merupakan Ciri Data Yang Sangat Penting Karena Dapat Mengindikasikan Akurasi Dan Presesi Nilai-nilai Observasi Yang Diperoleh Bila Diperoleh Nilai Ukuran Variasi Yang Kecil Berarti Tingkat Keragaman Data Berarti Tingkat Keragaman Data Rendah Nilai-nilai Observasi Banyak Terkonsentrasi Di Sekitar Nilai Pusat Dan Sebaliknya Bila Nilai Ukuran Variasi Diperoleh Besar Maka Tingkat Keragaman Data Besar Karena Nilai-nilai Observasi Yang Diperoleh Saling Berjauhan Ukuran Penyebaran Meliputi Jangkauan Atau Ring Simpang Rata-rata Atau Simpang Rata-rata Atau Deviasi Rata-rata Dan Simpangan Baku Atau Deviasi Standar Yang Pertama Yaitu Jangkauan Atau Ring Ukuran Penyebaran Yang Paling Sederhana Yaitu Adalah Jangkauan Atau Ring Atau Rentangan Nilai Yaitu Selisih Antara Data Besar Dan Data Terkecil Ring Adalah Selisih Antara Nilai Maksimum Dengan Nilai Minimum Dalam Suatu Budus Data Ring Merupakan Ukuran Variasi Yang Paling Sederhana Dan Pada Kecermatannya Dari Nilai Yang Diperoleh Dapat Secara Pasar Diketahui Ukuran Kelagaman Dari Suatu Distribusi Ring Mudah Dihitung Dan Dimengerti Tetapi Jarang Digunakan Sebagai Acuan Ukuran Penyimpangan Sesuai Dengan Rumus Ring Ring Dicari Dengan Melibatkan Dua Nilai Saja Yaitu Nilai Terbesar Dan Nilai Terkecil Yang Pertama Ring Terbagi Menjadi Dua Yaitu Ring Data Tunggal Ring Data Bergolong Yang Pertama Ring Data Tunggal Untuk Ring Data Tunggal Ini Dapat Dirumuskan Sebagai Berikut Selanjutnya Ring Data Tunggal Untuk Ring Data Tunggal Dirumuskan Dengan Ring Sama Dengan Maksimal Dikurang X Minimal Untuk Contoh Soalnya Yaitu Sebagian Berikut Tentukan Ring Dari Data Data Di Bawah Ini Yang Pertama Itu 6 7 3 4 8 3 7 6 10 15 20 Cara Penyelesaian Dari Data Di Atas Diperoleh X Maksimal Yaitu 20 Dan X Minimal Yaitu 3 Jadi Ring Sama Dengan X Maksimal Dikurang X Minimal Yaitu 20 Dikurang 3 Sama Dengan 17 Selanjutnya Yaitu Ring Data Bergolong Untuk Ring Data Bergolong Ini Nilai Tertinggi Diambil Dari Nilai Tengah Kelas Tertinggi Dan Nilai Terendah Diambil Dari Nilai Kelas Terendah Contoh Soalnya Yaitu Sebagai Berikut Nah Disini Ada Contoh Soal Tentukan Ring Dari Tabel Berikut Ini Nah Disini Ada Terdapat Tabel Nilai Dan Frekuensi Nah Yang Pertama Yaitu Rentang Nilai 3 Sampai 5 Frekuensinya 3 Rentang Nilai 6 Sampai 8 Frekuensinya 6 Rentang Nilai 9 Sampai 11 Itu Frekuensinya 16 Rentang Nilai 12 Sampai 14 Frekuensinya 8 Rentang Nilai 15 Sampai 17 Frekuensinya 7 Rentang Nilai 18 Sampai 20 Itu Frekuensinya 10 Nah Jadi Untuk Penyelesaiannya Nilai Tengah Kelas Terendah Sama Dengan 3 Ditambah 5 Per 2 Sama Dengan 4 Jadi 3 Ditambah Ini Diambil Dari Nilai Tengah Kelas Terendah Nah Jadi 3 Ditambah 5 Itu 8 Jadi 8 Per 2 Sama Dengan 4 Nilai Tengah Kelas Tinggi Yaitu 18 Ditambah 20 Per 2 Sama Dengan 19 Jadi Ring Sama Dengan 19 Dikurang 4 Yaitu Sama Dengan 15 Materi Sampai Deviasi Men Atau Men Deviasi Penggunaan Dantang Sebagai Salah Satu Ukuran Penyebaran Tidak Memasukkan Pertimbangan Nilai Lain Kedalam Kumpulan Datanya Selain Kedua Nilai Ekstrim Yang Dinyaliki Hal Inilah Yang Menjadi Kelamahan Rentah Untuk Itulah Diperlukan Suatu Ukuran Penyebaran Yang Memperhatikan Setiap Nilai Dalam Kumpulan Data Yang Bersangkutan Ukuran Penyebaran Yang Mempunyai Karakteristik Semacam Itu Adalah Deviasi Main Atau Rata-Rata Deviasi Main Merupakan Jumlah Keseluruhan Nilai Mutlak Penyimpangan Nilai Data Terhadap Nilai Rata-Rata Dibagi Dengan Jumlah Frekuensi Atau Pengamatan Nilai Deviasi Main Atau Rata-Rata Yang Diperoleh Lebih Mampu Menggambarkan Seluruh Varigasi Yang Terjadi Pada Nilai Data Asli Nah Jadinya Selanjutnya Itu Adalah Simpangan Rata-Rata Tinggal Simpangan Rata-Rata Tinggal Dirumuskan Sebagai berikut Simpangan Rata-Rata Data Tinggal Yaitu SR Sama Dengan 1 Per N Sigma Dengan Batas Awal N Dan Batas Akhir I Sama Dengan 1 Dimana XI Dikali X Bar Contoh Soalnya Diketahui Data 7 6 8 7 6 10 Dan 5 Tentukan Simpangan Rata-Ratanya Nah Jadi Untuk Penyelesaiannya X Bar Sama Dengan 7 Ditambah 6 Ditambah 8 Ditambah 7 Ditambah 6 Ditambah 10 Ditambah 5 Per 7 Sama dengan 49 Per 7 Sama Dengan 7 SR Sama Dengan 1 Per 7 Nilai Mutlak 7 7-7 ditambah nilai mutlak 6-7 ditambah nilai mutlak 8-7 ditambah nilai mutlak 7-7 ditambah nilai mutlak 6-7 ditambah 10 nilai mutlak 10-7 ditambah nilai mutlak 5-7 jadi hasilnya 1 per 7 nilai mutlak 0 ditambah nilai mutlak min 1 ditambah nilai mutlak 1 ditambah nilai mutlak 0 ditambah nilai mutlak min 1 ditambah nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak min 2 hasilnya 1 per 7 0 0 min 1 min 1 min 0 min 1 min 3 sama dengan 2 8 hasilnya 8 per 7 sama dengan 1 1 per 7 nah selanjutnya yaitu simpangan rata-rata data bergolong simpangan rata-rata data bergolong yaitu rumusnya SR sama dengan sigma dengan batas awal N dan batas akhir I sama dengan I 1 nilai mutlak XI dikali X bar per sigma dengan batas awal N dan batas akhir I sama dengan 1 dikali FI nah contoh soalnya seperti di tabel berikut ini tentukan simpangan rata-rata pada tabel berikut ini nah disini dalam tabel ini ada nilai dan frekuensi nah disini rentang nilai 1 141 sampai 145 frekuensinya 2 dan seterusnya nah jadi untuk cara penyelesaiannya yaitu disini dapat kita lihat seperti tabel ini disini ada nilai FI XI FI dikali XI nilai mutlak XI min X bar FI nilai mutlak XI min X bar nah disini dapat kita lihat FI itu kita jumlahkan yaitu jumlahnya 40 FI dikali XI nilai mutlaknya nilai mutlak jumlahnya itu 6300 dan selanjutnya itu FI nilai mutlak XI min X bar itu jumlahnya 260 nah disini kita selesaikan X bar sama dengan sigma dengan batas awal 6 dan batas akhir I sama dengan 1 FI dikali XI per sigma dengan batas awal N dan batas akhir I sama dengan 1 dikali FI sama dengan 6300 per 40 sama dengan 157,5 jadi simpang rata-rata sama dengan sigma dengan batas awal N dan batas akhir I sama dengan 1 FI FI nilai mutlak XI min X bar per sigma dengan dengan batas awal N dan dengan batas awal 6 dan batas akhir I sama dengan 1 dikali FI sama dengan 260 per 40 sama dengan 5,15 jadi selanjutnya itu deviasi standar atau standar deviation diantaran berbagai ukuran variasi yang paling sering digunakan dalam bidang ilmu statistik adalah deviasi standar deviasi standar sering dinamakan sebagai simpangan baku simpangan baku merupakan penyebaran yang terbaik karena dapat digunakan untuk membandingkan suatu rangkaian data dengan yang lainnya nah selain itu deviasi standar akan tetap dapat dihitung dari data asli meskipun beberapa sampel dikombinasikan dengan sampel lain deviasi standar juga memiliki deviasi kuadrat yang kecil secara matematis deviasi standar suatu rangkaian data dapat diartikan sebagai akar kuadrat rata-rata lebih selisih kuadrat data terhadap rata-rata data nah disini simpangan baku ini ada simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data bergolong nah jadi disini nah ini adalah contoh rumus dari simpangan baku data tunggal nah disini rumusnya itu untuk n kurang dari 30 atau merupakan data sampel nah ini rumusnya s sama dengan akar sigma dengan batas awal n dan batas akhir i sama dengan 1 xi kuadrat sigma dengan batas awal n dan batas akhir i sama dengan 1 dikali x bar kuadrat per n n1 nah sedangkan untuk yang n lebih dari 30 atau merupakan data populasi rumusnya s sama dengan akar sigma dengan batas awal n dan batas akhir i sama dengan 1 xi kali x bar kuadrat per n 1 nah atau rumusnya itu dapat berdebah dengan sebagai berikut ya nah seperti yang kalian lihat ini nah baiklah kita langsung ke contoh soal dari 40 siswa kelas 9 ipa diperoleh nilai yang mewakili adalah 7 9 6 3 dan 5 tentukan simpangan baku dari data tersebut nah untuk cara penyelesaiannya x bar sama dengan 7 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5 per 5 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6 nilai x 3 x bar x x min x bar kuadrat dan x kuadrat nah bisa kalian lihat tabelnya lalu penyelesaiannya s sama dengan kita masukkan rumus tadi akar sigma dengan batas awal 5 dengan batas akhir i sama dengan 1 x i kali x bar kuadrat per n 1 sama dengan akar 20 per 51 sama dengan akar 5 sama dengan 2,24 nah untuk selanjutnya itu adalah simpangan baku data bergolong untuk simpangan baku data bergolong ini rumusnya sebagai berikut untuk n kurang dari 30 atau merupakan data sampel itu rumusnya sebagai berikut s sama dengan akar sigma dengan batas awal n dan batas akhir i sama dengan 1 fi x i kali x bar kuadrat per n 1 untuk n lebih dari 30 atau merupakan data populasi rumusnya s sama dengan akar sigma dengan batas awal n i dengan batas akhir i sama dengan 1 fi x i dikali x per kuadrat per n nah kita ke contoh soal jadi disini ada tabel nilai dan frekuensi disini ada rentang nilai 5 sampai 9 frekuensinya itu 3 dan seterusnya jadi hasil tes matematika 30 siswa kelas 11 ipa seperti ditunjukkan pada tabel diatas berdasarkan data tersebut tentukan simpangan bakunya penyelesaiannya bisa kalian lihat di tabel ini langsung kita ke penyelesaiannya x bar sama dengan sigma dengan batas awal n dan batas akhir i sama dengan 1 fi dikali xi per n sama dengan 490 kita masukkan yang dari disini nah 490 per 30 30 nya itu dari nilainya sama dengan 16,33 s sama dengan akar sigma dengan batas awal n dan batas akhir i sama dengan 1 fi xi kali x bar kuadrat per n sama dengan akar 836 836 7 per 30 sama dengan akar 27,85 sama dengan 5,28 ban